Iya, kembali lagi di channel Lenoku. Seperti biasa nih, kali ini kita bakal nyobain game unik lagi. Game yang bakal kita coba kali ini adalah tipikal dari game 3D platformer sama Xen ya. Judulnya itu seperti yang terlihat di layar, Spongebob Squarepants The Cosmic Shack. Jadi untuk sinopsisnya di Steam itu, nanti Spongebob ini bermain balon-balonan gitu. Lalu ada kecelakaan gitu intinya. Dan semua temannya tiba-tiba terkirim ke dunia lain atau ke isekai gara-gara ulahnya sih Spongebob ini. Nah, tujuan kita di game ini adalah menyelamatkan semua teman-teman kita dari isekai dan membawanya ke dunia semula. Intinya gitu lah ya, dari dunia lain ke dunia semula. Oke lah, tanpa lama lagi kita langsung cobain aja gamenya. Kita bakal nyobain sekitaran mungkin 30 menitan lah ya. 30-40 menit dan kita akan simpulkan nih, game ini itu gimana? Nah, bagus? Apakah worth it untuk dibeli? Atau tidak? Soalnya harganya ini lumayan, 300 ribuan. Tapi kalau untuk gamenya dari awal sih kelihatannya bagus ya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi kita langsung cobain aja. Yang unik dari game ini, kita bisa pakai bahasa Indonesia di setting coba ya. Gua lihat orang main bisa pakai bahasa Indonesia, jarang-jarang game jaman sekarang bisa bahasa Indonesia audionya. Selain audio, tekstnya juga sih. Nah, ini dia audionya Indonesia. Tentu saja kita pilih audio Indonesia karena lebih familiar ya di telinga orang Indonesia. Apalagi kita nonton kartun Spongebob kan pasti bahasa Indonesia ya. Di mana? Di Global TV ya kalau nggak salah dulu. Oke, bahasa Indonesia, bahasa tekstnya bahasa Indonesia juga. Setelah itu kita kembali dan kita mulai game baru. Agak aneh ya pakai bahasa Indonesia itu, tapi yaudahlah. Oke, ini rumah yang sangat ikonik. Rumahnya Spongebob. Di pagi hari. Spongebobnya lupa sesuatu katanya. Anjir, itu sarung tangan yang dipakai di filmnya kan ya. Random banget ya pembicaraan di game Spongebob ini. Itu sih yang bikin lucu. Mungkin kesini ya, soalnya ada kayak bintang-bintang gitu. Oke, jadi Patrick lagi tidur cantik di rumahnya. Mungkin kita harus kesini. Hmm, ini komputernya punyanya si Plankton ya. Oh, ini ikannya nih. Bisa kalian baca sendiri ya. Kalau terlalu cepat bisa kalian stop-stop aja. Berdua ini masih bersaing menjual makanan nih. Oh, jadi ada kemacetan yang disebabkan oleh paku yang jatuh di jalan katanya. Oh, cara lompat. Di sini ada tutorial. Tekan A aja untuk lompat ya. Oke, kita coba. Oke, tekan A. Tuh, kita disuruh ke depan sana tuh ya. Tentu saja tekan A dua kali bisa lompat dua kali. Double jump. Di sini ada Sandy. Seperti biasa, lawakannya Sandy gue kurang ngerti ya. Apa lucunya gitu. Tapi yaudahlah. Memang agak prick-pick gitu kayaknya. Aku dan Patrick akan menjalani hari terindah di dunia sarung tangan. Kau mau ikut? Makasih. Tapi kau tidak akan memasang sarung tinju pada tupai ini. Tuh kan, lawakannya kayak gak lucu gitu. Tapi yaudahlah ya. Gue bukan hina lawakan di game ini ya. Tapi lawakannya si Sandy. Kayak agak aneh gitu ya. Mungkin bagi orang luar itu lucu. Tapi bagi kita orang Indo kayaknya kurang deh. Oh, jadi di sini kita bisa attack. Oke, attack-nya muter ya. Seperti biasa. Oh, ada satu lagi. Kita attack. Selanjutnya bicara dengan Sandy lagi. Itu dia, Sandy. Bagus. Kebunku terlihat sehalus bulu. Oh, akhirnya alarmnya si Patrick udah bunyi nih. Si Patrick udah selesai tidur cantik kayaknya. Disuruh ke sini. Oh, kita tekan X atau untuk mukul kita bisa mukul tombolnya. Kita tes. Oh, jadi kalau kita pukul tombolnya bakal keluar semacam sesuatu lah ya. Kalau kali ini keluarnya tempat lompat. Trampolin tadi ya. Selamat pagi, sahabatku. Apa kau siap untuk petualangan sarung tangan? Seperti biasa percakapannya random banget ya. Berpura-pura punya tangan, anjir. Oke, satu jam kemudian katanya. Hmm, tiba-tiba udah malam ya. Cepat juga. Dan di sini ada beberapa bocil sedang main apa tuh ya. Lempar-lemparan lah. Kasian banget. Gak bisa masuk circle anak keren si Spongebob ini. Hmm, ini semacam pasar malam kali ya. Dan Spongebob menemukan sesuatu. Oh, Madame Cassandra. Kayaknya ada nih di filmnya nih. Kalau gak salah ingat ya. Udah lama gak nonton Spongebob. Oke, intinya dia Cassandra. Yang kayak dukun dia. Semacam dukun gitu. Wah, jadi gelembung ini bisa mengabulkan permintaan mungkin ya. Atau mengabulkan impian. Mukanya innocent banget ya. Kayaknya tidak berdosa banget berdua itu. Oke, ini Spongebob dengan Patrick. Oh, lagi main balon yang dia dapetin dari Cassandra barusan ya. Harapan pertamaku untuk sahabat terbaikku yang cinta balon. Wih, di baik banget anjir si Spongebob ini. Wow, gila bisa bentuk Patrick dong balonnya. Seperti biasa Squidward ngomel-ngomel. Itu Spongebob lagi. Squidward lagi gambar-gambar ini ya. Gambar yang terkenal itu tuh. Kalian lihat di kanvasnya. Oh, ada Sandy. Oh, jadi semua kena apa? Cita-cita temannya dikabulkan oleh Spongebob nih ceritanya ya. Semua harapannya. Wow, tiga jam kemudian. Udah banyak kali balon di udara nih. Apa maksud perkataan ini? Hanya orang yang berhati polos yang bisa mendapatkan kekuatan air mata duyung? Kurasa itu berarti aku ditakdirkan untuk menemukan sabun gelembuk ini. Hei tunggu. Ini juga tertulis milik Raja Neptunus. Waduh. Waduh. Kok udah dipakai baru dia baca petunjuknya gitu kan ya. Emang random tuh berdua ya. Langsung tiba-tiba chaos. Semua balonnya tiba-tiba jadi portal dan menyedot semua penduduk bikini bottom. Wow, rumah nanasnya kesedot juga kalian lihat ya. Ngeri juga. Oke, tiba-tiba. Ini dimana nih? Wow, banjir anjir. Di dalam laut bisa banjir. Bayangkan ya. Di dalam laut bisa banjir. Ya sudah lah. Namanya aja Spongebob. Apa yang harus kita lakukan, Patrick? Ya, benar-benar tidak terduga. Tunggu sebentar, Patrick kau menjadi balon. Oh iya, Patrick jadi balon lho. Aku sebuah balon, aku akan bisa melakukan hal-hal keren seperti ini. Dan ini. Santuy banget padahal gak tau bisa balik jadi semula atau enggak ya si Patrick ya. Aku sebuah balon. Hidupnya Patrick emang santuy. Oke, sorry ya gue skip-skip biar durasinya gak terlalu panjang. Kan kita mau liat gameplaynya seru atau enggak aja ya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa cobain aja gamenya di Steam. Kalau mau nyari. Dia bilang untung Squidward bukan pemarahin. Biar padahal Squidward jelas-jelas pemarah ya. Oh rumahnya Patrick tenggelam lho. Tuh kalian liat. Itu sisa antenanya rumahnya Patrick tuh. Sisanya tenggelam. Oke ada tombol misterius. Kita lihat. Lompat dan tekan B. Oh lompat dan tekan B bisa tiba-tiba meluncur ke bawah dia. Kita tekan dengan lompat tekan B. Oke. Setelah kita tekan tombol muncul platform selanjutnya. Apanya rusak? Ke rumahnya Sandy kita ya. Mungkin semua kegilaan ini dari salah satu kekacauan eksperimen Sandy. Pasti ini semua salahnya. Padahal. Padahal ini salah mereka berdua malah mereka nuduh Sandy ya. Eksperimen Sandy selalu meninggalkan bau buah pohon X di udara. Yang ku cium di sekitar sini adalah. Napas spons. Dan sabun gelembung. Oh iya. Wow. Jadi si Spongebob tau kalau ini salah mereka. Bukan salah si Sandy. Kita tekan lagi. Wow. Tiba-tiba ada mobil jatuh dari langit dong. Toeng. Kita terbang. Dan dapet apa nih. Cara meluncur. Wow. Kita bisa gliding. Caranya tahan A ya kayaknya. Tahan tombol A. Kita tes. Oh pake kotak pizza nih beluncurnya kalian liat. Mantap. Oh kita bisa dapet jelly. Kalian liat di kanan atas itu ada 3-1 ya. Kita harus ngumpulin jelly-nya gue rasa. Sebagai currency di game ini. Atau mata uang. Mungkin ya. Ini hanya spekulasi. Oke kita gliding lagi kesini. Oke gue harus kemana lagi. Wah. Krusty Krabnya hilang dong. Siapa yang akan membantu mereka meringankan dompet mereka. Aku perlu memereskan. Ini baru kocak sih. Si Spongebob terlalu optimis ya pikirannya ya. Dia menganggap tuan Krab itu baik. Padahal tidak. Oke disana ada si Plankton. Kita dekati Plankton. Oke kita bisa menyerang musuh dengan X. Seperti cara mukul ini ya. Kotak-kotakan itu ya. Kita pukul anjir. Wah. Tuh. Belum siap gue. Gue pukul modulnya. Pukul lagi. Entap. Selanjutnya cara menghindar. Tekan B. Nah dari tadi gak dikasih tau anjir. Kalau dari tadi dikasih tau kan gue gak bakal kena pukul. Yaudah lah. Terlambat dia ngasih tau ya. Oh gini cara menghindar. Wih ada Sempak tuh. Coba kita ambil Sempaknya dulu. Sempak ini sebagai darah ya di game ini ternyata. Kalian lihat di kiri atas. Ada empat darah kita. Oke. Easy. Oke. Dimarin Plankton mereka. Oh ini dia. Cassandra. Kita ngomong ke Cassandra. Wow. Jadi kita harus mengumpulkan banyak jelly katanya ya. Dan kita harus menyelamatkan teman-teman kita. Tongkat gelembung ajaib. Kita dikasih. Oke. Mungkin pertama kita jadi cowboy. Kita lihat ya. Gunakan toko untuk mengenakan dan membeli kostum Spongebob. Buka kostum dengan memainkan cerita yang ada. Oke. Intinya itu petunjuk untuk beli kostum ya. Coba kita ngomong lagi ke Cassandra. Oh. Jadi kita harus ngumpulin jelly biar dia bisa bikin kostum baru katanya. Kalian lihat jelly kita udah 57 ya. Coba kita kumpulin dekat-dekat sini. Oh ini Krusty Krabnya nih yang rusak nih. Ini ada gambar kuda nih. Gak bisa diapa-apain tapi. Oh iya Krusty Krabnya benar-benar hilang. Tapi cuma bagian atasnya ya. Barang-barangnya masih ketinggalan nih. Hmm. Oh ada cawat lagi nih ya. Ada sempat. Coba kita ambil. Oh memang udah mentok ya. Darahnya mentoknya di 4 sementara ini. Oke selanjutnya kita ikuti temukan portal misteriusnya. Oh itu ding. Dari tadi gue gak berhatiin. Oke salah satu teman kita mungkin ada di sisi portal ini katanya. Kita tekan. Oh ditahan Y nya. Untuk masuk ke dalam portal. Dari trailernya sih kelihatannya kita bakal mengelilingi banyak dunia yang bermacam-macam ya. Dari masa lalu sampai masa depan kayaknya. Kita lihat. Ini pertama kalau dari bajunya sih dunia koboy lah ya. Dari pemandangannya banyak kaktus gitu juga kayak di padang gurun. Dan ini ada kuda. Kuda laut yang tadi kita lihat nih. Hmm. Bisa pas gitu ya naik kuda. Eh anjir. Tiba-tiba. Tiba-tiba kencang. Oh gak bisa kita pukul ya kalau di atas kuda ini. Bentar kontrolnya masih agak gak terbiasa anjir. Oke lewat sini. Wah 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 wah. Ketabrak kereta dong. Apa tuh? Get your juice. Merah suka uang anjir. Oke kita disuruh ngomong ke Sheriff Mantafei katanya. Kita ikuti dulu ya sementara ya. Weh anjir bisa nyetrung. Kita lanjut aja. Nah intinya kita harus bawakan Madam Cassandra jelly. Untuk diteliti katanya ya. Kalau di atas ada tiga musuh. Kalau gue kena pukul sama musuh malu loh. Ini game untuk semua umur soalnya. Lumayan mudah sih ya sejauh ini ya. Oh ini kayunya bisa jatuh nih. Dalam waktu-waktu tertentu. Kalian lihat. Weh anjir ini jatuh loh. Hmm. Nyaris jatuh. Kita bunuh lagi dua ini. Hei anjir bisa nyetrum. Yah. Kena dong. Gak sengaja. Sudah lah. Mantafei di sebelah sana katanya. Wih pakai teropong tangan mereka. Kenapa ya si Patrick harus pakai tangannya Spongeboboan teropong itu. Patrick goblok anjir. Yaudah lah. Wah itu ada guru. Kenyonya Puff namanya. Guru mengemudi kan. Tapi sepertinya nyonya Puffnya kok tidak berhenti dia. Oh kita harus sambilan mukul-mukul ini ya. Atau ini untuk gameplay ini gue gak bakal ngumpulin terlalu banyak gejeli kali ya. Untuk menghemat waktu nih. Kita tes bisa sejauh apa kita dalam 30 menit. Ini udah berapa menit ya. Gue lupa ngitungin waktu dari tadi. Udah lah ya. Lanjut aja. Hmm sejauh ini platformernya masih gak terlalu sulit menurut gue. Wah 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 wah. Ada Duri. Kita tunggu dia lewat. Simple. Nah karena simple itu makanya game ini seru. Gak terlalu butuh skill untuk mainnya. Jadi game santuy lah ya. Untuk refreshing. Ada koper ini di tengah-tengah gurun pasir. Mana koper mana? Mana anjir kopernya mana? Gak tau lah mereka lagi membicarakan koper yang mana. Yang penting musuhnya kita bantai dulu. Lah. Ini Tuan Crab gak sih? The Red Handed Bandit. Oh Tuan Crab disini jadi bandit ya. I lock away your riches. He cannot help it. Intinya Tuan Crab jadi buronan disini anjir. Itu Tuan Crab atau Tuan Crab versi alternatif. Gue gak tau deh. Hmm disini kita bisa nembak katanya. Dengan RB. Ini berarti. Oh RB yang ini ya. Sorry, sorry. Gue salah tekan di stick guard. RB, RB. Oh kita bisa nembak musuhnya dengan ini. Oh kalian lihat. Setelah kita tembak. Dia jadi tertutup gelembung. Untuk beberapa detik. Dan dia tiba-tiba bisa ke stun. Mantap lah ya. Hmm. Oh ini butuh timing ya. Kita pukul ini dan kita langsung tembak ke depan situ. Harusnya keluar sesuatu. Oh iya keluar jembatan. Mr. Puff Reading Range. Ini dia nyonya puffnya. Kita dekati. Wah jadi kita harus melalui tes mengemudi dulu katanya. Disinilah kita akan dilatih naik kuda sepertinya ya. Kita dekati dulu nyonya puffnya. Si Spongebob mau skip dia. Tapi gak bisa. Oke harusnya gak susah-susah kali ya. Oh ada ini lagi. Ada penontonnya lagi. Oh kalau kita tekan X kita bisa nerobos katanya. Itu tuh ada penontonnya. Terobos. Lompat. Wah anjir. hampir gak nyampe yuk. Hmm. Kita tabrak lagi. Kenapa harus ada 0,7-nya ya skornya. Eh anjir nabrak loh. Itu di sebelah kiri atas ada burger kalian yuk. Itu nyawanya ya. Nah nih dapet burger lagi nih. Oh ada kereta. Kita harus pake speed. Kita terobos. Terobos semuanya. Agen asuran jenjir. Selalu random game Spongebob ini. Eh anjir. Oh udah selesai lah. Oh iya udah selesai ternyata. Apakah kita lulus? Wow kita udah dapet. Dapet sim dong. Nyonya pokoknya ke bawah kuda anjir. Hei tahan kudamu. Kurasa dia tidak bisa. Surat izin ini hanya mengizinkanku untuk mengendarai kuda laut atau hewan yang mirip kuda laut. Dengan pengecualian. Anjir panjang kali dong suratnya. Tentang mobil perahu. Ya setelah mobil perahu diciptakan. Aku anjir harus mengambil tesnya lagi. Anjir. Panjang kali surat mengemudinya. Hmm. Oh. Udah berhasil. Kita telah sampai di Mantafe teman layangku. Wah kota ini. Kotanya namanya Mantafe. Ini nih tuan krabnya nih. Kita ikuti misinya dulu ya. Iya-iya. Ditengok semua orang. Wedeh. Gayanya banyak. Wedeh. Ada Sandy dong. Wih. Mau bertarung. Apakah mereka mau bertarung? Pake sedotan dong. Aku sedang mencari. Aku tuan krab. Apa kau melihatnya? Dia punya batang mata yang besar dan indah dan kaki yang kecil. Kaki yang kecil. Aku sedang mencari. Aku sedang mencari. Tapi kalau kau bisa mengalahkanku. Aku mungkin akan menyelidiki kasusmu. Setuju? Cari sedotan untukmu. Dan pastikan itu menyedot dengan benar. Kita akan melakukan pertandingan soda kaktus yang mengasihkan. Pertandingan macam apa itu anjir soda kaktus? Kau akan ambruk lebih cepat dari bayi saat tidur siang. Kan lawakannya garing-garing gitu Sandy ya. Waduh. Tiba-tiba kita diserang. Mari kita kill semuanya. Tanpa terhit sekalipun tentunya ya. Kalau bisa ya anjir udah terhit ternyata. Ternyata gue cupu juga dalam game-game beginian ya. Dia. Kalian gak bisa spam loh nih. Kalian gak bisa spam. Dia ada jeda waktunya setiap pukulannya. Kalau bisa spam dari tadi udah gue spam pukulannya. Easy ternyata. Eh anjir. Apa tuh? Oh kayaknya lomba minum deh. Tekan X. Lalu kita tekan X yang kencang ya. Oh. Oke. Pertama tekan X. Baru tekan X yang cepat. Kita lomba minum tuh. Sandy di sebelah kiri. Botalnya udah mau penuh. Tapi gak mungkin kita kalah ya. Oke. Menang. Easy. Tiba-tiba ada minigame dong. Oh. Jadi intinya kita diberi misi untuk ke bukit apa gitu. Nyari. Nyari serta kaktus katanya. Sorry ya kalau gue skip-skip. Kalian bisa. Pause-pause aja untuk bacanya ya. Ada musuh baru boss kah? Pertama kita tekan RB. Kita jadikan balon dulu katanya. Oke. Kita tekan RB. Wow. Bisa jarak jauh dong musuhnya. Ayo udah jadi balon. Kita tinggal pukul. Oh nyawanya dua nih yang ini nih. Hah. Oke. Kita tembak-tembak semua. Eh anjir. Mati gak? Eh anjir. Bahaya juga musuhnya. Oke. Mantap. Jelas-jelas itu tuan krep anjir. Mencurigakan banget deh. Anjir gede banget 70%. 70%. Oh maaf. Apa aku bilang 70? Maksudnya baru aku setuju. Ini goblok. Si Peter goblok banget anjir. Kalian baca sendiri dah. Sampai komentar. Jangan menipu konsultan pekerja kerasmu. Tiba-tiba jadi 90%. Mereka berdua ini ditipu. Habis-habisan anjir sama si tuan krep nih. Lewat sini kah? Pertama kita tembak dulu. Oh itu bisa naik tuh. Oke oke. Kita tunggu dia turun dulu. Dan kita tembak. Nah. Wah tiba-tiba naik kuda lagi kita. Terabas terabas. Terabas. Lewat mana lagi? Oh ini dia otomatis benok ya kudanya ini. Eh anjir. Ya ya ya. Jatuh kah? Oh memang udah pasti jatuh tuh. Itu kan mencerigakan banget sih tuan krep itu. Kita tadi disuruh panen jus kaktus katanya. Ini ada petunjuk arahnya nih. Petunjuk arahnya kesini jus kaktusnya. Random banget anjir game ini. Wih ada musuh. Tembak dulu dan kita pukul dua kali. Oke. Mungkin gue selesaiin misi jus kaktus ini ya. Abis itu kita akhiri aja gameplaynya. Seru sih. Menurut gue seru. Karena gamenya gak terlalu susah dan seru aja. Grafiknya bagus lagi kan. Anjir hampir kesetrum. Ini dia jus kaktusnya. Tekan Y. Oh ditahan Y-nya. Kita sedot jus kaktusnya. Dan area selanjutnya terbuka. Mana tuh? Oh lewat sini. Hmm. Ada cawet. Untung kita dapet cawet. Oke disini kita tekan tombolnya. Oh gak kena. Nah ini dia. Muncul semacam trampolin lagi. Lewat situkah? Coba kita tes. Apa nih? Apa sih? Gue kurang ngerti ya. Maksudnya apaan. Tapi memang random Spongebob ini. Di filmnya juga. Random. Kelakuannya itu. He anjir. Sorry sorry malah jatuh bola. Lah. Cara kita naik ke atas itu gimana toh? Oh dari sini toh. Wow. Mari kita melewati kayu berbahaya ini. Wow. Di sini tempat kita bertarung. Udah. Udah mati semua. Kalau udah mati semua baru dia kebuka jalannya. Selanjutnya. Oke lewat situ. Mana tuh? Oh di bawah situ tuh. Kayaknya kita naik ke bintang ini dulu deh. Terus naik ke atas sana. Wow. Karena muter-muter agak sulit. Dan kita harus melewati kayu tipis ini. Anjir. Ini harus dikontrol loh. Kalau nggak bisa jatuh nih. Perlahan-lahan nih. Itih. Agak ngeri. Oke. Mari kita naik ke sini harusnya. Terus naik ke bintang ini lagi. Ya 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 ya. Jatuh pemirsa. Aduh. Sial kali. Apakah kita harus naik lagi? Nah. Cara kesana gimana toh? Dia bisa respawn lagi toh kayu-kayunya itu. Gak kira gimana kalau kayunya udah nggak bisa respawn ya. Sorry. Sorry. Kita harus mengulangi part ini lagi. Kurang konsen tadi. Oke. Kali ini harus dengan hati-hati ya. Jangan sampai jatuh. Perlahan-lahan. Wah ini ngeri juga sih. Di kayu ini yang susah nih. Butuh. Hati-hati aja sih sebenarnya. Oke. Tadi betul kan lewat sini. Terus kita naik ke bintang ini. Wih. Hampir jatuh lagi dong. Maju ke sini. Dan ke atas tandanya. Oke. Ke atas sini dan. Ke atas sini lagi. Ini deh kaktus yang kita cari. Disuruh ngumpulin berapa sih? Capek kaktus berikutnya. Prediksi gue mungkin tiga ya. Kalau lima membuasankan sih. Terlalu banyak gitu kan. Anjir ini nyampe nggak nih? Oke aman. Wow. Tiba-tiba banyak trampolin ya. Jadi kita dari bawah ke atas ini nggak perlu susah-susah muter lagi. Bisa lewat trampolin itu. Wah sorry sorry. Ini agak susah ya untuk glidingnya ini. Kadang nggak responsif tombolnya. Mungkin stick gue yang rusak sih. Kenapa? Hmm ini apa? Wow. Ini bisa. Itu bisa apa? Miring-miring gitu ya. Nah nih. Kalian lihat. Atau bisa agak miring gitu. Wow. Panen-panen. Kita panen. Oke lewat sini. Oke ini harus kita naikin dulu. Baru. Terlompat. Game ini sebenarnya. Kemungkinan susah ya untuk tersesat ya. Soalnya ini sangat. Ini banget. Strike forward jalannya. Apa ya? Gampang lah intinya. Gampang ditemukan jalannya. Nggak perlu nyelesaikan semacam puzzle-puzzle lagi. Tinggal kita ikuti aja. Jadi nggak perlu banyak mikir gamenya. Itulah yang bikin simple. Abis pulang kerja akan main game ginian. Lebih seru ya. Nggak perlu capek-capek mikir lagi gamenya. Kita tembak dan. Oh nggak usah. Nggak kena anjir tembakannya. Naik ke atas ini kah. Wow. Ada. Ubur-ubur. Oke disana tuh yang terakhir. Harusnya ya. Atau disuruh kumpulin 5. Jangan-jangan. Hmm. Wow. Boss kah? Wow. Sejenis musuh yang bisa ini ya. Bisa nyiptain musuh lain. Kita harus bunuh dengan cepat nih. Oh setiap kita pukul itu. Kita kena stun. Oke. Ini sudah kita bunuh. Yang ini kok nggak nyerang kita? Sama last. Diam-diam aja dia. Udah. Harusnya udah sih. Oke. Kita sedot. Kaktus ketiga. Kembali ke pria yang terlihat familiar itu. Kembali ke pria yang terlihat familiar itu. Jelas-jelas itu tuan kerbanjir. Yawes lah. Lucu sih ya. Eh. Eh glidingnya. Habis kah? Atau tadi gue kepencet? Uang, 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 uang. Lihat mencurigakan banget kan matanya ya? Oh katanya dimasukin ke tong ini. Tekan ye. Ditahan. Oke. Harusnya udah selesai nih misinya nih. Hmm. Disuruh ngapain lagi? Wah. Ternyata. Ada lanjutannya lagi. Oke lah. Disuruh ngumpulin lagi ternyata. Dua lagi. Boleh, boleh, boleh. Kita naik kuda ini. Jangan sampai jatuh ke air anjir. Dari tadi kita belum jatuh ke air ya. Lalu jatuh ke air gimana? Ngulang kah dari awal? Atau kurang nyawa doang? Coba gue kepengen tes sih. Habis ini gue tes ya. Penasaran aja. Terus kita jatuh ke air. Oh. Ternyata dibantu oleh Patrick. Kami Patrick adalah balon di game ini. Oke, kita naikin dulu. Biar gampang kita lompatnya. Tapi tadi nyawa kita berkurang ya. Pas jatuh ke air kayaknya. Oh. Lewat sini sih. Poster nyatuhan krab di mana-mana ya. Oke, mari kita naik ke sini. Gak susah sih game ini. Justru seru gitu. Justru karena gak susah itu makanya seru. Oke. Dan kita tembak. Kena ya. Oh anjir. Hampir kena pukul dong. Banyak gaya soalnya. Eh, 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 eh. Kok tidak mencapai situ? Oh, kita tembakin gelembung. Biar dia bisa jadi platform. Selanjutnya kita naik ke atas ini mungkin ya. Lah, jatuh lagi. Bentar, kurang pas posisinya. Perspektifnya agak salah. Nah, sorry sebenarnya. Kita naik ke sini. Bercupu banget gue main game platformer gini. Oke, kita pukul ini. Kita pukul itu juga. Terus harusnya naik layout sini. Dua kaktus lagi katanya. Oke, ini kah? Hmm, kok gak bisa? Itu ada gambar kayak Spongebob. Tapi, lock ya. Gatau gimana. Oh, yaudahlah. Itu kayaknya untuk sekarang masih belum bisa. Oh, kita harus melawan boss lagi. Bukan boss. Dia kayak mini boss doang dia ya. Oh, bahayanya itu bisa stun doang dia. Tapi gak damage ke kita stunnya. Nah, minion-minion yang mengganggu. Oke, satu lagi. Bam. Mantap. Kaktus kita yang keempat ya. Berarti satu lagi harusnya. Oke. Ini menurut gue ngelewatin bintang-bintang ini lumayan sulit ya. Lumayan boot timing. Kalau gak jatuh lagi nanti ujung-ujungnya. Hmm. Sebutlah gue cupuh. Gue gak peduli. Tapi seru juga gamenya. Oke, kita lanjut aja. Oh, disini musuhnya banyak. Lah. Ini dia yang kita harus bunuh. Ada lagi. Oh, itu. Ini mini bossnya. Wow, wow, wow. Terstun, bong. Dari tadi gue jarang pake dodge ya. Hmm, oke. Mari kita pake dodge. Oke, satu kali lagi. Oh, ada satu lagi, anjir. Ngeri juga. Sudah. Ini dia. Harusnya misinya udah selesai ya. Harusnya. Isi tong berikutnya dengan juice. Tong yang ini tuh. Kita isi. Lah, ternyata ngumpulin tiga kaktus lagi. Oke, coba kita ikuti ya. Lagian gampang kok ngumpulinnya. Mungkin butuh sekitar... Lima menit mungkin ya untuk ngumpulin tiga kaktus. Di-skip aja ya kalau menurut kalian terlalu lama. Gue mau lihat sih rewardnya dari misi ini apa nih. Push. Banyak kali musuh yang kayak gini. Itu ada kayak apa ya. Ikan kembung jatuh dari atas, anjir. Ngeri juga. Oke, kita naik ke... Ke mana nih? Oh, kesini tuh. Wow, wow. Ikan kembungnya bisa kena ke kita dong. Oh, ini juice pertamanya. Cepat juga. Kita sudah mendapatkan juice pertama. Dua lagi. Harusnya ini last ya. Nggak mungkin dia kasih misi kaktus lagi. Karena sangat repetitif kalau misalkan dia kasih kaktus lagi kan. Misi yang sama terus. Oke, ini apa nih? Hmm, katanya ada cacing. Tambang ditutup karena ada cacing. Nggak mungkin cacingnya kecil. Wah, rasa sih cacing besar Alaska ya yang ada di filmnya itu. Mungkin nanti kita bakal fight sama cacing besar Alaska. Menarik juga. Oke, kita kill semua dan kita sedot. Oke, makin gampang nih. Makin kesini. Maksudnya kayak makin cepat kita ngumpulinnya. Oke, tunggu dia naik. Ini banyak-banyak kali sempaknya ya. Kita nggak terlalu butuh. Karena jarang kena hit. Oke. Jangan sampai kena itu aja ikan kembungnya. Nggak rasa antara kita bisa jatuh atau ngurang darah gitu lah ya. Wih, nyaris. Ini kita nggak bisa lari ya kalau di atas platform ini. Oke, mari kita sedot lagi yang ketiga. Apa misi selanjutnya nih? Antar just kaktus ketong katanya. Nggak rasa naik ke atas itu. Mana tongnya? Hmm. Oh, itu petunjuknya tuh. Di ujung sana tongnya. Oke, kita kill aja. Eh, anjir jatuh. Ya, ya, ya. Jatuh pula. Ini nggak bisa naik kah? Apakah kita harus mengulang artinya? Oh, nggak, ding. Kita bisa naik lewat sini tuh. Usama aja ternyata. Malah shot card yang lebih cepat. Di dalam kuah. Buat curiga. Itu gua yang ada cacing alaskanya deh. Anjir. Wow. Kenok back-nya bisa jatuhin kita. Anjir, ngeri juga. Oke. Itu cowoknya. Oh, ada dua musuhnya. Makin chaos pemirsa. Anjir, cupu banget gua kena hit berkali-kali ya. Ini dia tempat jusnya. Masih ada musuhnya. Oke, harusnya sih udah. Ini dia ada cawet. Kita ambil lagi. Harusnya cukup untuk pantatku. Katanya, anjir. Oke. Apa yang terjadi? Wah. Aku rasa kita telah jatuh ke dalam semacam gua yang besar, gelap, dan berbentuk cacing. Itu berarti mungkin ini dibuat oleh makhluk puas yang mengerikan. Seperti seekor angsa. Anjir. Hewan yang besar dan mengerikan. Seperti seekor angsa gitu, anjir. Memang sangri sih ya. Kalau ngejar orang. Anjir. Wah, wah, wah. Wah, wah. Mati kita. Wah, gua terlalu meremehkan rintangan ini tuh. Harus cepat. Oke. Selanjutnya kita ke bawah sini. Itu tadi di samping kanan ada sesuatu ya di sana ya. Tapi gak usah lah ya. Lain kali aja. Kita mau lihat nih. Mungkin kita bisa tamatin ini. Maksudnya tamatin stage satunya ini. Ini kan kayaknya mau nyelamatin tuan krep ya di sini ya. Mungkin kita mainin sampai kita nyelamatin tuan krep aja nih. Oh, ini semacam pengembara gitu ya. Penampang mas katanya. Oh, jadi kita harus bantuin dia untuk nemuin gigi masnya. Baru kita bisa pakai liftnya. Mana liftnya? Gatau dah. Intinya kita ikuti dulu misinya. Ada tombol mencurigakan di tengah-tengah situ. Yang dalam sarang cacing raksasa. Di mana aku berada. Coba kita tekan apa nih. Keniatanya kayak bom ya. Des aja. Oh, gak. Eh. Oh, bisa nih. Tiga kali nih. Empat kali. Oh, gak bisa. Gak bisa. Itu gak bisa dihancurin untuk sementara. Gak bisa ditekan maksud gue. Ini apa nih. Oh, ini cacing besar Alaska nih. Coba kita pukul-pukul lagi. Di mana kah giginya? Wajar, gede kali gigi masnya. Harusnya kita balik ke penambang. Tapi kita harus kalahin boss fightnya dulu nih. Mini bossnya. Satu. Walaupun gue lompat pas dia mau stun itu. Gak bisa nih. Gue lompat ya. Tuh kan gak bisa kan. Jadi, kena stunnya itu udah gak bisa dihindari kayaknya. Bentar, kita ngambil sawat dulu. Kita tembak. Terus kita pukul. Kita pukul lagi. Kita pukul. Yang biasa. Intinya yolo-yolo aja namanya. Tuh kan. Udah lompat pun tetap kena stun. Anjir, gue kena pukul dong. Dari tadi dong. Berkali-kali. Oke. Wow. Gue kena pukul dua kali dong. Gue terlalu meremehkan game ini. Mari kita serius. Wah, hadiah terbuka. Dapet hadiah apa nih? Harusnya udah mati semua. Oke. Mari kita balik ke atas itu tuh. Caranya, pakai trampolin itu. Bunyi kakinya lucu ya. Oke. Naik lagi. Pakai glider. Oh, ini checkpoint nih. Dari tadi muncul terus ya. Kita ngomong ke dia. Sudah selesai. Apa si put meninggalkan lenip. Apapun yang kau katakan. Baiklah. Ayo naik lift itu. Itu akan semangat kita. Sudah selesai. Kita bisa naik lift ini jadinya. Wih. Ke atas lagi kita. Oke. Selanjutnya. Kesana. Wow, jelly-nya gak terasa udah 900-an ya. Udah hampir 1000 nih. Padahal kita gak terlalu ngumpulin juga dari tadi kan. Semoga gak nyampe 1000 ini bisa dipakai untuk stat selanjutnya ya. Semoga ya. Oke, tiba-tiba ada kereta. Waduh, dicuri. Sudah kita kumpulkan susah payah. Mari kita kejar dengan kuda. Anjir, kudanya bisa menentukan boleh ditunggangi atau enggak tuh. Kudanya bisa baca dia ternyata. Terabas. Kita kejar keretanya. Dengan kecepatan penuh. Oh, itu tuh. Tuan Krab yang nyuri soda kita ternyata. Wah, Tuan Krab mengkhianati kita ternyata. Sudahlah dia mau mengambil keuntungan 90%. Masih dikhianati kita ya. Oke. Terabas, terabas. Eh, anjir. Hampir jatuh. Eh, jatuh lho. Kau untung gak kenapa-napa. Anjir, dari tadi gue nabak mulu dah. Oke, mari kita naik. Oke, kekejar nih. Kekejar bentar lagi. Udah hampir kekejar di depan mata padahal tuh. Cuma kudanya gak bisa ngegas terus. Oh, kita lompat lewat sini. Ya, apakah udah kekejar? Oh, ternyata terkejar. Lagunya udah mulai lagu battle nih ya dari tadi ya. Akan terjadi banyak battle di sini harusnya. Oke. Wow, wow, wow. Hampir kena. Oh, pintunya sudah terbuka. Itu dia tuan krapnya tuh. Kita pukul musuh-musuh kerocok ini. Manus langkat katanya. Eh, anjir. Tiba-tiba jatuh dong jalannya. Mari kita lompat. Wah, di atas kereta pun bisa seseru ini ya platformnya. Di tempat sesempit ini, tapi seru. Oke. Mari kita pukulin dulu yang biasa. Dan kita tembak ke lembaga yang besar. Wah, nyawa kita kurang satu nih. Oke. Kita ambil ini. Ada apa tuh? X, 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 Explore. Mari kalian lihat apa nih. Mencurigakan banget nih bareng. Oke lah, naik lagi. Oke, kita arahkan ke atas. Mana tuan krapnya? Battle di kereta memang selalu seru. Di film-film juga seru ya. Wah, tiba-tiba jalannya jatuh nih. Kacau nih. Kaget gue. Oke, ngulang, ngulang, ngulang. Oh, ngulangnya dari sini. Ini dari mana ya? Lumayan jauh ternyata. Sorry, sorry ya. Tadi nggak konsen. Mari kita maju lagi. Wah, mundurnya lumayan jauh ya. Kita tembak balon dan kita bunuh dengan mudah. Anjir. Jatuh. Oke. Ini kayaknya yang tiba-tiba amrok bukan? Oh, udah amrok ternyata di depan tuh. Nah, itu dia tuan krap. Akhirnya kita ketemu lagi. Ternyata dia pencuri yang dari tadi banyak posternya ya. Si tuan krap itu. Oke. Kita pukulin lagi. Sorry kalau agak mempuasankan ya. Jadi tadi mukulin doang soalnya. Sama platform-platform lompat-lompat doang gameplaynya kan. Tapi ya setidaknya kalian tau lah ya gambaran dari gamenya kayak mana. Mas. Oke. Kita tembak dan kita langsung lompat ke atas. Dan di sini ada rintangan kaktus yang sangat mudah dilewati. Hampir kena anjir. Mudah dari mananya kan. Oke. Mari kita tembak dan kita langsung lompat. Oke. Mari kita tembak dan kita langsung lompat. Waduh. Ada ini lagi. Bossnya. Anjir, gue kena gebuk barusan. Malas banget nge-dodge lah. Oke lah. Ngasal mukul aja lah ya. Soalnya banyak nih cawetnya. Bertebaran. Waduh. Kena serang lagi. Oke. Selesai. Mari kita pencet ini. Oke. Terciduk si Tuan Crab. Tiba-tiba si India ada di sini dong. Tadi kalian lihat ya? Borgolnya lepas tadi anjir. Aku jelas harus berhenti minum terlalu banyak soda kaktus saat bekerja. Oh soda kaktus itu semacam alkohol tau ya di sini. Oke. Jadi kita udah balikin Tuan Crab ke dunia asal harusnya ya. Nah ini dia Krusti Crab-nya. Tuan Crab-nya udah balik tapi bangunannya mana? Oh ya ampun. Bahwa ini bukan tentang apa. Aku siap membantu Tuan Crab. Masih ada banyak teman yang... Oke. Peta membuatmu bisa kembali ke checkpoint. Oh jadi kita bisa balik ke tempat yang sebelumnya ya. Stat-stat sebelumnya bisa kita mainin lagi. Oke lah intinya gitu sih gameplay-nya ya. Kita udah selesaikan satu universe. Universe-nya koboi. Coba kita ngomong ke Cassandra lagi ya. Oh kita disuruh bantu si... Siapa namanya? Plankton. Mana Plankton-nya? Oh disana tuh. Aku tidak menginginkan aku bisa. Aku tidak tapi kalau ini. Oh ya. Oke. Intinya... Kita disuruh bantu Plankton. Buat benerin cambaket ya. Cambaket kan artinya kayak... Buket itu kan... Ember ya. Jadi kita harus berdiriin lagi embernya. Kita bisa surf pakai gelembung katanya. Oke. Kita tes. Tekat aja katanya. Oh iya nih. Otomatis dia. Oh kita harus hindari rintangan dan... Sampai. Kita pukul ini. Oh ini apa namanya ya. Escavator kah? Atau intinya pengangkat gitu lah ya. Intinya cambaket sudah bener lagi. Tapi Krusty Krab masih belum kayaknya. Tukan Krusty Krab. Bangunannya masih belum ada. Cuma ada Tuan Krab di situ. Udah sih. Yang penting kita udah nyelesaikan satu universe ya. Coba kita lihat universe selanjutnya gimana nih. Wah selanjutnya kayaknya karate atau apa nih ya. Soalnya si Spongebob pakai baju karate. Wah dunia selanjutnya dunia karate ini. Oke lah. Kayaknya karena kita udah nyelesaikan satu universe. Kayaknya kita akhiri aja gameplaynya. Rencananya tadi sekitar 30-40 menit ya. Tapi ini kayaknya udah 50 menitan nih gameplay kita. Oke lah. Semoga tidak membosankan ya. Itulah gambaran dari gameplay awal game Spongebob Squarepants. The Cosmic. Cosmic apa ya nama gamenya ya? Lupa gue. The Cosmic. Cosmic apa gitu lah. Intinya gini lah gameplaynya. Game platformer 3D. Dengan grafik yang sangat-sangat bagus menurut gue. Ini benar-benar cocok banget untuk pencinta Spongebob. Atau kalau walaupun kalian gak terlalu ngikutin Spongebob pun seru-seru juga nih gamenya. Karena lumayan lucu. Dan sangat santuy tentunya. Oke lah. Mungkin kita langsung masuk ke kesimpulannya aja kali ya. Kesimpulan dari gue main sekitar 40-50 menitan ini. Menurut gue sih gameplaynya cukup fun. Cukup seru untuk menghabiskan waktu sepulang kerja ya. Karena game ini sangat santuy sekali dan gak susah. Gak terlalu susah lah untuk game platformernya. Terus kayaknya gak terlalu banyak. Kayaknya gak ada puzzle-puzzle gitu ya dari tadi. Karena gamenya sangat strike forward. Kita ngikutin jalannya aja bisa tamatin nih gamenya. Selanjutnya untuk musik dan grafiknya sih sangat bagus. Dibuat dengan sangat niat. Dan 5-5 dari Spongebobnya itu keliatan banget lah. Apalagi kita berpetualang dengan Patrick. Banyak banget kayak kebodohan-kebodohannya Patrick di game ini. Yang bikin lucu malah ya. Oke sih dari grafik bagus, musik bagus, gameplay juga seru. Tapi untuk harganya sih lumayan ya. Game ini sekitar 300 ribuan. Ya kalau menurut kalian game ini cukup menarik. Ya bisa kalian coba beli aja lah di Steam ya. Oke lah sekian dari kesimpulan gue. Mungkin gue langsung tutup aja kali ya. Sekian gameplay dari Spongebob Squarepants Cosmic Sack kali ini. Jika ada game lain yang ingin kalian rekomendasikan untuk gue coba. Mungkin kalian bisa langsung tulis aja di komen. Mungkin nextnya bakal gue coba untuk mainkan. Sekian, terima kasih.